Halo sahabat bulan, berjumpa kembali bersama Sibula. Hari ini Sabtu 20 Januari 2024, kami mengabarkan bahwa kondisi jalan lintas timur tepatnya di Desa Kemang, Kecamatan Pakal Puras. Tepatnya paling tepat ada di kilometer 83, air sudah kian mulai turut. Dan lalu lintas sudah termasuk mulai kondusif dan bisa berjalan dengan baik. Nah sahabat bulan bisa melihat ini antrian mobil yang melewati jalan lintas timur yang tergenang air. Dan saat ini semua dapat berjalan dengan baik. Sahabat bulan, walaupun air sudah mulai turut, tetapi untuk roda 2 dan roda 4 belum diizinkan untuk lewat dari tempat ini. Yang masih diizinkan adalah roda 12 dan juga mungkin kondisi satu-satu sudah bisa diizinkan untuk lewat. Tetapi harus dimodifikasi dulu supaya mobil tersebut tidak rusak di jalan. Dan di mana bulan berdiri ini ketinggian air kurang lebih sekitar 15 cm dan belum menutupi ban mobil ya. Sehingga kondisi jalan ini masih cukup stabil. Dan saat ini bulan berjalan menuju titik yang paling dalam. Semoga di sana juga cukup kondusif dan tidak membuat jadi antrian yang makin panjang. Dan saat ini bulan menuju titik di sana. Oleh karena itu mari ikuti terus video bulan. Bagaimana sahabat bulan juga bisa melihat bagaimana kondisi jalan pesimur Desa Kemang, Kecamatan Pangakuras, Kabupaten Kulelawak. Sahabat Bulan bisa melihat antrian mobil yang begitu panjang. Yang secara pelan-pelan mobil ini bergerak untuk maju ke depan untuk mengitari areal banjir ini. Selain dari antrian mobil yang begitu panjang, orang juga banyak sekali yang berada di banjiran tersebut. Mungkin mempunyai kepentingan masing-masing ya. Mulai dari orang yang berenang, bertamasya, membawa anak, bercangkrama, dan juga orang yang memandu jalan, dan lain sebagainya. Jadi banjir ini juga walaupun, walaupun ini adalah sebuah musibah besar bagi warga atau bagi kami yang tinggal di daerah ini. Seperti juga. Halo, Bu. Menjadi. Oke, Bu. Nanti tonton di channel Youtube Francisus Ginting ya. Tiap hari ya. Iya, tiap hari ini update nih. Oke, Bu. Areal masih banjir. Udah berenang tadi. Udah. Sampai ke sana ya, ke dalam. Oke, Bu. Ayo, Bu. Oke, Sobat Bulang. Itulah beberapa warga yang ikut juga bertamasya di tempat ini. Oke, kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Dan saat ini memang Bulang benar-benar berjalan kaki di bawah air ini ya. Di jalan ini berjalan kaki. Kita berjalan kaki. Harus berhati-hati. Karena di bawah itu... Saya lepas sandal coba, Bu. Ini sandal saya. Saya lepas sandal. Dan sengaja tidak menumpang detas mobil ya. Karena memang benar-benar mau menikmati bagaimana perjalanan mobil-tutusnya. Oh, itu bagaimana ya? Kita memutuskan untuk naik mobil saja ya. Oh, iya ya. Kita memutuskan untuk naik mobil. Jadi, kita akan menumpang sebuah mobil. Kita akan mencari mobil. Mobil! Oke. Oke, mungkin mobil yang dibelakang ini kita bisa naik. Ini kondisi saat ini. Airnya sudah mulai sedikit dalam. Saya mau naik. Ini Ken tadi, sahabat bola. Mau numpang di belakang. Tapi, Saya takut bahaya. Airnya saya tidak jadi naik ke atas. Numpang mobil yang dibelakang ya. Oh, ini. Sepertinya mobilnya sedang berhenti. Mobil sedang berhenti. Sudah maju lagi. Sudah maju lagi. Oke. Sahabat belakang, saat ini saya sudah di atas mobil. Sudah di atas mobil memang harus pegang rap-rap sekali ya. Karena butuh effort yang sangat kuat kalau kita jalan kaki melintasi banjir ini. Begitu. Cukuplah nanti pada saat pulang dari areal banjir, kita jalan kaki ya. Jadi, saat ini kita akan meliput dari atas air ini saja. Halo, guys. Ini ibu-ibu yang baru selesai berenang. Hai, guys. Hai. Oke. Lagi baru selesai berenang. Hai. Saya meliput informasi ini dari mobil. Sahabat pulang bisa melihat banyak sekali orang yang tiba-tiba tenggelam. Saya kira-kira. Apa-apa. Banyak sekali orang yang mandi di sini. Dan mempunyai kepentingan masing-masing. Kita tidak tahu apakah memang mereka sangat menikmati sekali atau bagaimana. Saya rasa pasti ya. Dan hampir setiap hari. Hampir setiap hari ada orang. Halo, bu. Aduh, satu, dua, tiga. Aduh, satu, dua, tiga. Aduh, satu, dua, tiga. Oke. Ini, sahabat pulang. Dan mungkin kita mau lihat di sisi sebelah sana ya. Kita mau lihat di sisi sebelah sana. Bagaimana kondisinya. Oke. Pulang harus benar-benar berhati-hati. Ini dia, sahabat pulang. Ah, di sini juga banyak orang. Wui. Nah, di sini juga banyak orang. Ini kondisinya, sahabat pulang. Di sini juga banyak orang. Tetapi di sini adalah orang yang memandu jalan supaya tidak masuk ke beram. Oke, itu dia. Dan sahabat pulang bisa melihat antrian panjang yang ada di belakang kanak. Dan mobil memang benar-benar berjalan secara pelan-pelan. Dan saat ini pulang naik di atas mobil balak. Mobil buah. Nah, gitu. Haa. Saat ini kita sudah sampai di titik air yang paling dalam. Haa, ini dia, sahabat pulang. Titik kilometer 83. Itu adalah rumah viral. Mungkin setiap pulang sampai di sini, pulang selalu sampaikan kondisi rumah itu. Itulah rumah viral yang selama ini sering diliput. Haa, begitu. Ini bapak ini juga sedang live tiktok. Banyak juga orang live tiktok. Ini kondisi jalan lintas timur, desa Kemang, kesamatan Pangkalan, Kuras, Kabupaten Pulau Lawan. Mungkin kita bisa naik mobil sampai di sana ya. Nah, nanti sana kita akan turun. Atau sudah bisa turun kali ya. Oke. Inilah dia, sahabat pulang, kondisi jalan lintas timur, desa Kemang, ketempatan Pangkalan, Kuras, Kabupaten Pulau Lawan. Angkrian yang sangat panjang. Dan di sini adalah tempat-tempat titik yang paling ditakuti oleh para pengendara. Selain dari tempat titik air yang paling dalam, dan juga di tempat ini banyak sekali lubang, atau begitu. Jadi, sehingga banyak orang yang takut untuk melewati ini. Dan banyak juga mobil yang rusak atau jatuh di tempat ini, atau begitu. Sebenarnya ini bukan lintasan air, tetapi di sekat ini ada sebuah jembatan, jembatan kecil. Jadi, sehingga di sini adalah tempat yang paling rendah, yang membuat air banyak tergenang di tempat ini. Oke, sahabat pulang. Dan saat ini kita... Oke, sahabat pulang. Kita sudah sampai di titik air yang paling dalam. Dan sebetulnya saya akan mau minggir. Saya mau turun. Saya enggak tolong, kalau kalau berada. Oke, ini perjuangan mobil ini untuk melewati titik ini. Om, berhenti bentar om. Mau turun om. Mau turun bentar om. Terima kasih, bang. Oke, sahabat pulang. Akhirnya saya berhasil sudah sampai di tempat ini. Saya sudah turun dari mobil ini. Itu abang itu yang setia untuk mengatur lalu lintas. Oke, bang. Terima kasih, sahabat pulang, sudah menonton dan mengikuti video kami. Kami akan tetap selalu mengupdate situasi jalan lintas timur, desa Kemang, Kecamatan Pangkal Kuras, Kabupaten Pulau Lawan. Saya harus sampaikan bahwa saat ini kami berada di kilometer 83, tempatnya titik terdalam air yang mengalir selama ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kami. Dadah, sahabat pulang.